Doser D85 SSS Strip 2 tahun 2018 digunakan untuk sektor kehutanan, konstruksi, dan juga pertambangan. Plate dengan kapasitas 6,83 m2. Halo Sobat Arta, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya, Stephen Anderson. Nah sekarang guys, di belakang saya, kita sudah ada doser yang sangat besar sekali ini. Yaitu Doser D85 SSS Strip 2 tahun 2018. Yang mana doser ini merupakan crawler doser berkapasitas 20 ton yang mana memiliki tipe strike tilt. Biasanya doser ini digunakan untuk sektor kehutanan, konstruksi, dan juga pertambangan. Yang mana dia merupakan crawler doser yang kuat dan kuat sekali dan dapat digunakan di berbagai macam medan. Nah, unit doser D85 ini merupakan unit tahun 2018 dengan kondisi yang sangat mantap dan seperti baru, ya teman-teman. Dan selain itu, doser ini juga dilengkapi dengan blade dengan kapasitas 6,83 m2. Sehingga blade ini dapat dikaplikasikan ke berbagai jenis pekerjaan. Dikarenakan dia memiliki visibilitas yang baik dan juga daya tahan yang durable, durabilitasnya sangat tinggi. Selain itu, doser ini memiliki enjin berkapasitas 6 silinder dengan tenaga 200 HP. Selain itu, doser D85 ini memiliki transmisi yang kuat dan bandel. Sehingga dia bisa digunakan untuk mendorong material di permukaan tanah yang lunak, seperti pembangunan jalan di area rawa. Nah, selain itu Sobat Arta, jika kalian tertarik dengan unit ini ataupun unit lainnya yang ada di Arta Kaisma, Jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja hubungi customer service kami yang ada di nomor di bawah ini atau kunjungi website kami. Customer service kami akan dengan sangat-sangat senang hati untuk melayani Anda. Selanjutnya, dari segi aksesoris dari unit D85 ini, sudah dipasang dengan aksesoris seperti spion, dan juga lampu, dan juga wiper. Yang mana digunakan untuk safety measure untuk pengerjaan di malam hari. Selain itu, unit D85 ini menggunakan dua jenis aki dengan tipe N120. Selanjutnya, kita cek di bagian undergarriage dari unit ini ya. Nah, undergarriage dari unit ini mulai dari track link, track roller, track shoe, idler, dan juga sprocket. Ketebalannya masih bagus, dan unit ini masih 95% seperti baru. Nah, selanjutnya kita cek bagian yang paling membuat operator-operator penasaran nih, yaitu bagian cabin dari unit D85 ini. Nah, bagian unit D85 ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang sangat bagus menurut saya, sudah sangat ekonomis, semua sangat nyaman, dan semua flavornya sudah sesuai dengan sudut tangan, dan juga kursinya sangat empuk. Nah, selanjutnya untuk bagian dari filter dari unit D85 ini. Kita sudah ada filter oli, filter udara, dan filter solar, dan semua sudah kita ganti yang baru, jadi kondisinya bagus dan unit ini siap bekerja. Nah, Sobat Arta, setelah mengikuti keseharian saya hari ini, bagaimana menurut kalian tentang DOSEP D85 ESS2 Step 2 tahun 2018 ini? Sangat mantep dan sangat menarik bukan? Tentunya, jika kalian tertarik dengan membeli unit ini, ataupun mau rental unit ini, baik itu di area Jawa maupun Kalimantan, jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja hubungi kontak person kami di nomor di bawah ini. Customer service kami akan dengan senang hati untuk melayani Anda, dan juga kunjungi website kami. Dan juga, buat kalian yang tertarik dengan konten-konten seputar alat berat, dan konten-konten seperti ini, langsung saja jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita, agar kita semakin semangat untuk membagikan dan membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Cari alat berat, Artakaisma, solusinya. See you and bye-bye.